Hah, Haji Bos, bagaimana kalau Haji Bos jadi murid silatnya Pak Junet? Wow, ow! Udah bagus tuh. Bener juga tuh, Bos aja, apakah Tiana? Diminuh, Mba Yes. Sam, Sul. Ya Sul, semuanya. Baik, tolong lo tanyain, Mba Is punya gak foto cewek yang diboncengin sama Pak Broto? Ya udah bentar, gue tanyain ya. Mba Is masih ingat wajah cewek yang kemarin gak? Masih ada fotonya. Oh ada fotonya, boleh Mba Is? Aman Sul, Mba Is masih ada fotonya. Punya? Alhamdulillah untung masih punya. Kirim ke gue ya. Ya bentar, ini lagi diambilin. Makasih, Baik. Assalamualaikum. Terima kasih. Beneran ini Mba Is fotonya? Iya. Untung aja. Alhamdulillah. Masuk fotonya. Gak ada mukanya. Iya ya, gak ada mukanya. Tapi ini bener Sul, bajunya ini. Ya tapi Pak Broto, ini kan foto kemarin. Kalau sekarang orangnya udah ganti baju. Lakin baju ini juga yang punya bukan cuma satu orang loh. Oh iya ya. Terus gimana nasib saya Sul? Yaudah gini deh. Mendingan sekarang kita jalan dulu. Kita pikirin sambil jalan ya. Yuk. Iya Sul. Siap. 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 Sebenernya kita yang jahat, apa sih Samsun sih? Ya nak. Ya jelas si Bisul Atullah. Kita kan kalah terus. Bek. Lu liat gak di film-film? Dimana-mana yang namanya jagoan itu. Kalah duluan dan menang belakangan. Hmm. Ana harus bikin strategi. Ah, ayah setuju tuh sama strategi barunya Bos Haji. Bek. Ana belum ngomong loh strateginya. Oh. Oh, mikir Atullah. Eh, Haji Bos. Bagaimana kalau Haji Bos jadi murid silatnya Pak Junet? Wow. Udah bagus tuh. Bener juga tuh Bos Haji apa kata Yana? Hmm. Kalau Bos Haji udah bisa jago silat. Huh? Bisa langsung ngalain Pak Junet. Pusing Ana Mantum. Haji Bos yang pintar aja udah pusing. Apalagi saya Haji Bos. Yang otaknya setengah sendok micin. Kalau otak lu setengah sendok micin. Berarti gue gak punya otak dong. Hehehehe. Tenang, tenang. Mohon bersabar. Ini ujian. Ini ujian. Hehehehe. Bukan buat ngalahin Pak Junet. Tapi buat PDKT dong. Dan kita juga harus cari cara buat nangkep bahasa si Bisul sama Diana. Nah. Aduh ala iye. Haji Bos. Eh sama gampang atulah. Kita tinggal tungguin aja. Selesai sholat maghrib. Tapi kan nanti malem belum tentu hujan ya nak. Tuh. Ah. Nape. Nape sih teremosi aja. Bahasa siapa? Mbak Mbak. Maaf Mbak. Ganggu. Mbak. Masih inget saya nggak? Nggak. Bapak siapa? Maksudah nggak inget Mbak. Saya beroto Mbak. Aduh. Beroto mana ya? Ini mbak, kemarin mbak nanya alamat ke saya di depan toko parfum. Terus mbak saya anterin pake motor. Oh iya saya inget sekarang. Alhamdulillah. Mbak, saya boleh minta tolong gak? Ini mbak rumahnya. Pak Broto, jangan ikutan kesini. Udah mending tunggu di tempat lain aja. Saya, saya nunggu dimana? Udah dimana aja yang penting gak keliatan. Ya? Ya, Sul. Yuk. Sul. Iya mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum mbak Is. Perkenalkan, nama saya Yuyun. Ini yang mbak Is lihat kemarin kan yang diboncangin sama Pak Broto. Iya. Duduk mbak. Terima kasih. Silahkan duduk. Mbak Is, saya minta maaf ya. Udah bikin mbak Is salah paham. Kamu pacarnya ya? Bukan mbak. Kemarin saya cuma nanya alamat. Oh, jalan ke Boncing Kong. Iya pak. Ayo saya antar. Sekalian pulang. Beneran nih pak? Bener mbak. Makasih ya. Kamu sama kak. Ini helmnya. Jadi kamu gak kenal sama suami saya? Enggak mbak. Bahkan saya juga gak tau siapa nama suami mbak Is. Iya mbak Is. Tadi mbak Yuyun bener-bener gak mengenali Pak Broto. Yang bener. Suami mbak Is baik banget ya. Hmm, tukang. Kamu bilang suami saya baik. Merah, di sedekat apa kamu sama suami saya? Dekat banget mbak Is. Duh, maaf mbak Is, bukan kayak gitu maksudnya. Kan kemarin saya cuma nanya alamat, ternyata sampai dianterin ke alamat rumah saudara saya. Terus deket banget ya gimana? Kan saya diboncengin bayi Is. Bayi Is, beruntung banget ya punya suami seperti itu. Yaudah kalau gitu, makasih. Yaudah mbak Is, kalau gitu saya permisi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak, saya antar pulang. Ayo bang. Hati-hati Su. Barbar. Tapi lagi sih. Tolong tanggung suami saya. Huh? Gitu aja gengsi banget tinggal di panggil. Nyeru-nyeru orang. Ih malu-malu. Nyeru-nyeru orang. Gimana? Terima kasih ya, Bayi. Sama-sama, Pak Broto. Bayi, sekalian pamit ya. Mau pulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bude. Assalamualaikum, Mama. Waalaikumsalam. Dasar genit. Ceweknya cuma nanya alamat, malah dianterin. Iya, Ma. Papa minta maaf. Ini sarung. Sarung? Bentar, Papa ganti. Mama, 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 mama. Mama, mama. Tidak di luar. Aduh, aduh, aduh. Aduh, mama sakit. Mama. Aduh, aduh. Aduh, aduh. Mama. 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 Sakit, Mama. Akhirnya, klar juga episode Mushola. Hehehe. So. 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 So.